Selamat siang, ya siang ini sudah jam 12 jam 12 siang dan sebenarnya saya itu duduk di depan sini karena saya mau review yang kemarin saya beli masih ingat ini yang saya beli yang Morphe foundation tapi saya stop saya nggak suka dengan hasilnya karena kayaknya nggak cocok di kulit saya saya nggak tahu kenapa tapi kalau yang di samping sini itu dia bagus karena ini saya taruh enggak taruh primer kalau yang disini yang saya taruh primer malah dia jadi gitu pokoknya saya nggak suka makanya saya stop untuk review dan tapi ini saya mau coba pakai sepanjang hari walaupun dia kayak begini saya melihat gimana hasilnya punya nggak ada review untuk ini jadi saya coba pakai brush brush dan juga ini yang apa Spans nya jadi yang ini tadi saya pakai-pakai Spans dan yang brush di sebelah sini tapi hasilnya enggak bagus makanya dia lebih bagus kalau foundation dia pakai Spans bukan brush jadi itu dan by the way hari ini hari Senin tanggal berapa ini tanggal 9 September karena saya berencana bikin daily vlog tapi enggak setiap hari di upload gitu jadi saya mau selesaikan dulu ini dan nanti saya akan apa jadi sorry saya nggak akan bikin review tersendiri soal ini jadi saya mengiklut saja di apa di vlog saya gimana kejadiannya tapi untuk sekarang setelah taruh pertama kali saya enggak suka karena disini dia kayak krak kayak gimana masuk ke poli-poli saya kelihatan enggak enggak kata gitu jadi itu untuk yang pertama dan nanti kita lihat sebentar ya saya mau selesaikan dulu polis polis saya ya jadi ini saya sudah pakai bedak saya sudah pakai apa Blast Oh dan let's see lah tapi memang saya enggak suka dengan struktur struktur kulit saya karena yang foundation itu dia lu sangat gimana gitu makanya saya enggak pakai apa-apa sekarang cuman pakai itu Blast On saya pakai Blast On yang apa namanya yang krim Blast On dan juga cuman pakai lipstick dan juga alis yang enggak sama pokoknya itu dan sekarang ini saya lihat tuh meja saya juga berantakan Oh my goodness ini semua jadi berantakan karena saya pingin apa ya yang bikin yang review itu tapi enggak lah di Blast saja jadi ini let's see kalau gimana ya hasilnya itu apakah saya nanti sebentar mungkin kalau dia sudah lebih lama dia akan jadi bagus tapi untuk sekarang saya enggak suka jadi mungkin kemungkinan besar saya akan kembalikan jadi ini saya mau masak apa santan apa apa ayam santan dan juga apa saya mau goreng kerupuk sebentar jadi saya mau memasak-masak saya sudah masak nasi saya sudah lapar cuman belum ada makanan begitu jadi saya mau memasak-masak dulu dan saya juga hari ini harus membersihkan rumah karena biasa hari Senin karena kalau weekend suami dan anak saya di rumah saya nggak bisa bersih-bersih rumah yang memang bersih dimana ya yang memang apa namanya yang deep cleaning gitu jadi biasanya kalau di rumah itu suami saya cuman vacuum-vacuum tapi kalau mereka sekarang hari Senin begini saya harus deep cleaning rumah saya jadi ini saya mau masak yang ayam ini dia bubuk-bumbunya ini yang saya blender ini kunyit ini saya pakai kunyit bubuk terus ini yang lain-lain sebagainya saya pakai ayam ayam sisa kemarin saya yang masak sup Filipin itu ada checkers dan juga yang kayak begini itu dia dan setelah itu saya mau goreng kerupuk karena kemarin itu saya goreng satu tupperware ini habis saya itu suami saya itu suka makan apa jadi cemilannya itu yang kerupuk memang kerupakan cemilan jadi saya juga akan pakai ini kentang karena buat saya itu kalau masak ayam santan itu tanpa kentang itu bukan ayam santan ayam santan gitu saya itu kalau masak ayam santan Kenapa mungkin sudah terteng masuk dalam otak saya itu setiap masak ayam santan itu harus pakai kentang dan juga ini saya pakai daun apa kayak mint yang saya beli karena kalau di menara itu mereka bilang kita panggil itu daun solasi karena ini mama saya waktu saya juga dipulang ke Indonesia mama saya juga masak ayam santan dan dia pakai itu rasanya itu lain gitu jadi kayak santan apa Thailand Thailand kita jadi saya mau coba saya akan lihat jangan terimu perjalanan nasi ke masuk 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 Terima kasih telah menonton 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 Biasanya Terima kasih telah menonton 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 dan ini saya taruh air saya gak cuci yang ini ya karena saya cuman bilas aja gitu keluarin yang nasi-nasi yang sisa tapi biasanya kan di kayak begini ada yang nasi-nasi yang sudah keras jadi itu sekalian memanaskan nasi dan juga melembutkan yang ada di dalam yang keras-keras jadi air yang saya pakai itu mungkin cuman segini yang saya taruh di yang di pan yang ini terus saya masukkan ke ya iyalah harus masukkan ke dalam rice cooker dan juga ini yang nasi saya taruh di atas karena memang kan ukurannya untuk ini kan dan karena disini di rice cooker yang ini dia ada settings dia banyak setting sih yang rice cooker yang ini jadi ini kayak begini ini ada settings ada yang white rice, quick rice, whole grain heat and simmer jadi saya taruh disini heat and simmer yang tadi kan saya pencet yang start sekarang yang select saya taruh di heat and simmer and done biarkan dia panas sendiri jadi saya sangat-sangat suka yang ini ini kalau bisa saya bawa ke Indonesia saya akan bawa mereknya halmington beach yang ini cuma yang masalahnya saya gak bisa bawa karena voltage dari sorry voltage dari barang-barang elektronik yang ada disini beda dengan voltage yang di Indonesia atau di Filipina Filipina dengan Indonesia itu sama 220 voltage kan tapi kalau di Amerika itu cuma 150 jadi kalau kita mau bawa ke Filipina atau Indonesia yang barang-barang elektronik itu kita butuh transformer dan kata teman saya mereka pernah bawa barang dari sini dan mungkin transformernya terlalu kecil atau gimana jadi barang yang elektronik itu dia hangus gitu jadi saya bilang ke suami saya yaudah gak ngapain kita mau bawa ya kalau akhirnya kita sudah berat-berat bawa ke sana kita sudah bayar shippingnya terus gak bisa pakai gitu terus tambah biaya lagi kita harus beli transformer kan tapi kalau yang televisi dan juga yang PS4 anak saya itu itu bisa dibawa karena yang televisi itu dia sudah apa bisa untuk seluruh dunia gimana ya sudah bisa untuk semua gitu jadi dia otomatik voltage-nya itu otomatik seperti yang PS4 itu enggak kita beli disini kayaknya yang itu saya lupa beli disini atau saya bawa dari Filipina saya juga lupa tapi kalau untuk televisi bisa jadi dia sudah otomatik voltage kayak HP kan kalau HP itu seperti HP saya itu kan dia dari dari Syria waktu itu saya boleh di Syria jadi saya bisa charge di Syria saya bisa charge di apa namanya di Filipina di Indonesia juga disini karena dia sudah otomatik jadi begitu kayak susah gitu nyari apa barang yang bisa kita bawa kapan itu saya dengan suami waktu kita ke target itu hari Sabtu saya lihat itu yang robot yang air robot itu yang untuk vacuum cleaner yang dia bisa vacuum sendiri tanpa itu pokoknya di on aja dia yang berjalan ngisap-ngisap yang segala kotor-kotor di lantai cuman waktu saya cek yang voltage-nya itu dia cuman 100-150 120 gitu jadi enggak bisa pakai di Filipina atau di Indonesia jadi sayang saya bilang ke suami saya yaudah enggak enggak perlu beli gitu enggak usah lah nanti mungkin ya kalau ada apa di Filipina aja kita beli padahal kalau disini itu murah semua elektronik disini apalagi kalau black friday itu oh my goodness itu kalau bisa itu saya beli dan kalau bisa pakai di Indonesia atau di Filipina pasti saya akan beli kemarin itu suami saya itu sudah lihat-lihat televisi bayangkan televisi segede ini ya segede ini yang punya kita ini dia 65 mana itu televisi ini 65 apa apa ya ukurannya 65 cm atau apa pokoknya yang begitu tau enggak itu harganya cuman berapa itu cuman 800 dolar apa 900 dolar oh my god yang kalau Filipina itu sudah mahal makanya cuman enggak lah cukup sudah saya sudah punya satu mungkin kita akan beli satu itu sih rencana suami saya itu ingin beli kemarin untuk bawa ke Indonesia cuman bawanya gimana ke Indonesia jadi ini saya mau selesaikan dulu masih ada yang akan saya cuci yang sendok-sendok saya lupa ambil tadi waktu saya mencuci piring saya mau selesaikan dulu cuci mencuci selamat menikmati selamat menikmati